Pemirsa laju inflasi yang semula diperkirakan hanya sementara, menekan pemilik usaha maupun konsumen perusahaan besar cenderung bisa menyerap kerugian karena memiliki cadangan modal lebih besar dan sumber daya lebih banyak. Tapi bagaimana dengan pemilik UMKM? Harga berbagai kebutuhan mencekik, konsumen pun merasakan dampaknya. Menurut pantauan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, indeks harga konsumen pada November lonjak hampir 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga produsen yang banyak berdampak pada harga grosir meroket 9,6 persen. Raksasa Retail Target akhirnya mempekerjakan 30 ribu pekerja baru khusus untuk menangani gangguan rantai pasokan yang diakini berada di balik lonjakan harga ini. Dengan demikian, kenaikan harga tak harus banyak diteruskan ke konsumen. Analis umumnya memperkirakan gangguan jalur pasok dan kenaikan harga akan berlanjut hingga pertengahan 2022. Usaha mikro, kecil, dan menengah lebih sulit merespon setingginya laju inflasi. Semua lembaga advokasi bernama Federasi Nasional Bisnis Independent, sekitar 69 persen dari pemilik UMKM mengaku akhirnya harus menaikkan harga barang untuk menyiasati tingginya laju inflasi ini. Mayoritas pemilik UMKM yang disurvey juga mengaku tak optimis bahwa masalah tingginya laju inflasi ini bakal teratasi dalam 6 bulan ke depan. Dari Washington DC, Sinova, Purwadi dan Tim VOA.